Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sosmed master untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk melaporkan konten negatif atau konten sensitif yang ada di aplikasi instagram ya nah disini untuk teman teman yang merasa risih dengan adanya konten negatif yang ada di aplikasi instagram kalian atau juga di aplikasi sosial media yang lain sebenarnya ini cukup lambang sekali ya jadi kalian itu tinggal melaporkan yang merasa hal tersebut itu negatif untuk kalian ya jadi bagaimana sekarang caranya untuk melaporkan yang pertama silahkan kalian itu membuka aplikasi instagram kalian ya karena yang akan saya laporkan yaitu di aplikasi instagram nah disini ada misalkan kita cari saja ya foto-foto yang tidak kalian inginkan di aplikasi instagram dan ya foto tersebut itu mau kalian itu laporkan ya bagaimana caranya setelah kalian itu mendapatkan foto yang seperti ini misalkan ya ini merasa untuk kalian itu negatif gitu ya maka kalian tinggal klik saja pada bagian ini ya klik pada bagian ini terus setelah itu langsung kalian itu atau buka fotonya di klik saja fotonya tunggu dulu ya terus disini sebenarnya ada laporkan ya nah disini ya ada laporan ada laporan pada laporan nah disini ada kalian itu bisa mengambil salah satu yang ada disini misalkan saya hanya tidak menyukainya ini adalah spam ya ketelanjangan atau aktivitas seksual apa seksual dan lain-lain ya disini banyak sekali nah misalkan kalian itu tidak suka dengan gambar tersebut maka kalian itu bisa dengan cara ya kan saya hanya tidak menyukainya silahkan di klik saja terus setelah itu langsung tampikan lebih sedikit konten semacam ini ya di masa mendatang misalkan ini juga langsung di klik selanjutnya ya klik selanjutnya nah terus disini apakah apalagi yang ini adalah bukan apakah mau dibatasi atau di blokir atau di berhentikan untuk akun tersebut jadi kalau misalkan kalian tidak apa tidak ini tidak mau blokir ya maka kalian itu jangan di blokir ya kalau kalian itu mau membatasi ya silahkan dibatasi saja gitu ya nah jadi tergantung dari gambar yang menurut kalian itu apakah ini sudah termasuk gambar tidak senonoh atau masih dalam batas kewajaran jadi kalian itu tinggal pilih salah satu yang ada disini nah jadi seperti itu saja ya untuk kalian itu yang ingin melaporkan foto-foto atau gambar yang ada di Instagram yang tidak kalian inginkan maka kalian itu bisa dengan cara seperti itu maka akan ada seperti ini ya terima kasih sudah melaporkan postingan ini nah seperti itu nantinya maksudnya bisa bisa kita tampilkan kembali akan tetapi kalian itu bisa dengan cara nanti dibuka kembali laporkan lagi untuk masalah ini ya jadi kalian itu bisa dengan mudah untuk melaporkan apa konten-konten negatif di aplikasi Instagram nah cukup sekian saja mengenai bagaimana caranya untuk melaporkan konten-konten negatif yang ada di aplikasi Instagram Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati